Aku harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, aku mungkin akan mati di sini. Mata Zuawan dipenuhi ketakutan. Dia mengendalikan tubuh Devor, mencoba melarikan diri dari menara es. Namun, saat Zuawan hendak berbalik, kesadaran jiwanya secara tidak sengaja memindai bagian belakang menara es. Itu adalah lubang Daokong. Mata Zuawan berbinar. Permukaan menara es itu sehalus cermin, tanpa cacat apapun. Namun, ada lubang di bagian belakang menara. Zuawan menduga ini adalah satu-satunya pintu masuk ke menara es. Memikirkan hal ini, Zuawan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika lubang itu bukan pintu masuknya, dia akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan jangkauan pagoda es jika dia masuk dengan terburu-buru. Kemungkinan dia mati akan terlalu besar. Namun, menara es ini bisa menyembunyikan kunci ruang waktu. Zuawan tidak mau menyerah. Ayo kita bertaruh. Mata Zuawan memancarkan cahaya yang tajam. Pikirannya berkedip, dan Defor meraung, berlari menuju menara es. Pada saat ini, keempat kuku binatang Defor telah berubah menjadi patung es. Saat terbang, mereka pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Defor mencapai bagian belakang menara es, udara dingin telah menyebar ke bagian bawah tubuhnya, yang mulai pecah. Masuk. Dengan hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa, Defor meraung dan berlari ke dalam lubang di belakang menara es. Saat Defor masuk ke dalam lubang, bagian atas tubuhnya membeku oleh udara dingin. Kemudian, ia hancur, hanya menyisakan kepala yang besar. Fiuh! Tempat ini tidak terpengaruh oleh udara dingin di luar. Defor menghela nafas lega. Dia tahu dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia memanggil tubuh asli Zuawan. Kakinya, yang hancur karena udara dingin, telah pulih sepenuhnya. Lagi pula, pada levelnya, selama jiwa dewanya tidak hancur, luka di tubuhnya bukanlah masalah besar. Kepala Defor bersinar dengan cahaya hitam. Kemudian, tubuhnya mulai pulih. Namun, tubuh Defor terlalu besar. Butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Jadi, Zuawan memasukkannya ke dalam cincin rohnya terlebih dahulu. Saat ini, Zuawan mulai memeriksa sekelilingnya. Dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh dinding es yang jernih. Dinding es terbuat dari balok-balok batu es. Itu tampak kuno dan misterius. Meskipun udara dingin di sekitarnya padat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan udara dingin yang mengerikan di luar menara es. Zuawan melihat ke dalam lorong. Saat itu gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Zuawan tahu bahwa jika dia ingin mencapai puncak pagoda, dia harus bergerak maju. Zuawan memanggil pedang api guntur dan pedang peridara dan berkata, kalian berdua, lindungi aku. Xiaohei menepuk dadanya dan meyakinkan Zuawan bahwa tidak akan ada masalah. Pedang peridara juga merupakan penjilat. Zuawan tidak punya pilihan. Defor hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tubuh aslinya. Tubuh aslinya tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu lebih kuat dari pedang peridara, tapi mungkin lebih lemah dari pedang api guntur. Karena itu, dia hanya bisa meminta kedua orang ini untuk melindunginya. Sedangkan untuk Chen Changsheng, Zuawan tidak memanggilnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam menara es, jadi dia tidak ingin menggunakan semua kartu trufnya. Zuawan bergerak maju perlahan di sepanjang lorong. Namun, saat dia bergerak maju, keterkejutan di mata Zuawan menjadi semakin kuat. Pasalnya di kedua sisi dinding es terdapat mayat-mayat beku berwajah garang. Dari pakaian pada mayat-mayat ini, Zuawan dapat mengetahui bahwa mayat-mayat ini jelas bukan orang-orang pada zaman ini. Mereka pasti orang-orang dari zaman dahulu kala. Meskipun semua mayat ini membeku, Zuawan dapat merasakan bahwa mayat-mayat ini pasti ahli ketika mereka masih hidup. Sepanjang perjalanan, selain mayat manusia, Zuawan juga melihat banyak binatang raksasa langit berbintang. Lorong ini berkelok-kelok dan berputar ke atas. Setelah berjalan enam jam, Zuawan akhirnya berhenti. Itu karena dia sudah mencapai puncak menara es, ujung terowongan. Dan di puncak kubah, Zuawan melihat pemandangan yang mengejutkan. Di kubah sebening kristal, dua binatang langit berbintang raksasa yang menakutkan saling berhadapan. Sayangnya, pemandangan dua monster langit berbintang raksasa yang saling berhadapan benar-benar membeku di kubah. Alasan mengapa Zuawan terkejut adalah karena dia tidak asing dengan kedua binatang langit berbintang raksasa ini. Yang di sebelah kiri ditutupi cahaya kemasan dan memiliki tanduk tajam di kepalanya. Bukankah itu melahap? Terlebih lagi, sisi kemas di tubuh Devor menunjukkan bahwa itu adalah Devor King, raja dari klan Devoring. Di seberang Devor King ada naga dewa bercakar lima yang agung. Naga dewa bercakar lima ini tidak lebih kecil dari Devor King. Bahkan, sampai batas tertentu, ia bahkan lebih besar dari Devor King. Namun, yang membuat Zuawan tidak bisa berkata-kata adalah di tengah konfrontasi dua monster langit berbintang raksasa, sebuah lemak bulat juga membeku. Lemak ini terlalu gemuk, dia sangat bulat sehingga dia bahkan tidak memiliki pinggang. Seluruh tubuhnya seperti bola, dan lemak di wajahnya seperti bola kecil. Dari jauh terlihat seperti bola kecil yang ditumpuk di atas bola besar. Itu tampak seperti manusia salju di salju. Itu adalah pemandangan yang lucu. Saat tatapan Zuawan tertuju pada si gemuk, matanya menyipit. Ini karena dia memperhatikan bahwa si gemuk itu memegang rat kunci putih di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, meskipun Zuawan belum pernah melihat kunci putih ini sebelumnya, dia dapat menebak bahwa itu adalah kunci ilahi ruang waktu. Zuawan memandang raja pemakan dan naga emas bercakar lima di kedua sisi si gemuk. Dia tahu bahwa kedua binatang langit berbintang raksasa ini sedang berebut kunci ilahi ruang waktu di tangan si gendut. Namun, entah kenapa, mereka dibekukan oleh udara dingin yang mengerikan. Di puncak menara es, selain naga emas bercakar lima, raja pelahap, dan si gendut, tidak ada yang lain. Itu dingin dan kosong. Xiaohei, coba dan lihat apakah kamu bisa memecahkan kebekuan di kubahnya. Zuawan berkata pada pedang api petir. Meskipun Xiaohei tidak terlalu bersedia, dia tetap mengikuti instruksi Zuawan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan meledakkan es. Ledakan. Dengan suara teredam, pedang tunder fire terlempar dan jatuh ke tanah. Kemudian, Zuawan mendengar suara makian Xiaohei. Isinya tentu saja tentang seberapa kuat es itu. Zuawan memandangi es yang tidak rusak di kubah, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Es di kubah itu sebenarnya sangat kuat. Serangan kekuatan penuh pedang api guntur sebenarnya tidak meninggalkan satu bekas pun di atas es. Nak, es ini terlalu kuat. Raja naga ini tidak bisa memecahkannya. Kamu harus memikirkan cara, Xiaohei melayang di samping Zuawan lagi dan berkata dengan nada yang sangat tidak senang. Zuawan menggaruk kepalanya dengan canggung. Perasaan ilahi yang kuat menyebar dan mengamati sekeliling. Dia tahu pasti ada cara untuk mendapatkan kunci ilahi ruang waktu. Hanya saja dia belum menemukannya. 2232 Persepsi Zuawan sangat tajam. Saat mata pria gendut itu berputar, dia mengangkat kepalanya dan tatapan tajamnya bertemu dengan mata pria gendut itu. Pria gendut itu tidak takut. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Zuawan. Matanya berkedip seolah dia memberitahu Zuawan bahwa dia masih hidup. Pada saat yang sama, suara lemah datang dari laut kesadaran Zuawan. Rekan Daois, bisakah kamu membantuku? Zuawan memandang pria gemuk itu. Dia tahu bahwa pemilik Divine Sense ini adalah pria gemuk yang disegel di kuba es. Namun, Zuawan terkejut karena pria gendut itu masih hidup meskipun Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar 5 dibekukan hingga mati. Dia tahu betul betapa menakutkannya dinding es di dalam menara es. Mereka tidak lebih lemah dari udara dingin di luar menara. Terlebih lagi, pria gendut itu sedang memegang kunci ilahi ruang waktu. Kunci ilahi ruang waktu yang diperebutkan oleh Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar 5 telah berakhir di tangan pria gendut itu. Ia tidak percaya bahwa pria gendut itu berkarakter sederhana. Rekan Daois, jangan menatapku dengan bingung. Meskipun aku sangat tampan, kamu harus bangun dan membantuku sedikit. Divine Sense pria gendut itu datang lagi. Zuawan merenung sejenak dan menjawab, mengapa saya harus membantu Anda? Pria gendut itu terkekeh dan berkata, Rekan Daois, kamu seharusnya berada di sini untuk mendapatkan kunci ilahi ruang waktu di tanganku, bukan. Karena kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu tidak sederhana. Jika Anda membantu saya, Anda akan membantu diri Anda sendiri untuk mendapatkan kunci ilahi ruang waktu. Zuawan melihat kunci putih di tangan pria gemuk itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tahu cara untuk memecahkan lapisan es ini? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, Saya tahu, tentu saja saya tahu. Dan caranya sangat sederhana. Biar ku beritahu, alasan mengapa menara es ini terbentuk adalah karena asal es di dasar menara es ini. Esensi es ini adalah barang bagus. Ini adalah kekuatan es yang paling primitif dan asal mula semua kekuatan tipe es. Saat itu, saya terlalu ceroboh dan tidak memperhatikan esensi es di dalamnya, yang menyebabkan saya terjebak di sini. Selama kamu menemukan asal muasal es dan sepenuhnya mengisolasi kekuatan asal muasal es, dunia beku pagoda es ini akan runtuh sepenuhnya dan aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu ruang kunci waktu. Hati Zhuowen dipenuhi dengan keterkejutan. Sumber asal adalah kekuatan misterius dan tak terduga. Di langit berbintang, setiap kekuatan sumber asal sangatlah langka. Sekarang pria gendut itu berkata bahwa menara es itu memiliki asal es, Zhuowen tanpa sadar merasa bahwa itu tidak mungkin. Namun, ketika dia memikirkan kidingin yang mengerikan di tempat ini, yang telah menembus jauh ke dalam tulang dan bahkan jiwanya, itu sangat menindas. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin yang mengerikan. Dia tahu bahwa selain asal usul es yang disebutkan oleh si gendut, tidak ada penjelasan lain untuk ini. Kamu, aku, Anda hanya akan mati jika pergi ke sana. Pria gendut itu tidak berpikir demikian. Dia berkata dengan santai, itu karena kamu terlalu bodoh. Kekuatan Ice Origin tidak sekuat sebelumnya. Anda melihat tubuh-tubuh beku dari dasar menara es hingga ke atas, bukan? Bahkan Raja Legendaris Klan Naga dan Klan Devoring pun dibekukan. Untuk menyegel begitu banyak ahli dalam es, bahkan jika itu adalah sumber asal es, ia pasti telah menghabiskan seluruh kekuatan dan energinya. Sekarang adalah saat ketika sumber asal es berada pada titik terlemahnya, dan ini juga merupakan kesempatan langka untuk menundukkan dia. Tentu saja, jika kamu takut, aku tidak akan memaksamu. Lalu, pria gendut itu memejamkan mata. Sepertinya dia tidak terburu-buru membiarkan Zuawan menyelamatkannya. Zuawan mengernyitkan alisnya. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai menara es ini. Dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Zuawan tidak mempercayai pria gendut itu, dia tidak punya pilihan selain memercayainya. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang menara es ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Di mana asal esnya? Tanya Zuawan dengan suara rendah. Zuawan mengambil keputusan. Pertama, dia akan menanyakan lokasi Ice Origin. Setelah dia masuk, dia akan memutuskan apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Jika terlalu berbahaya, dia akan segera pergi dan kembali ketika dia sudah lebih kuat. Pria gendut itu membuka matanya, yang menunjukkan kegembiraan yang tidak terdeteksi. Dia mengirimkan suaranya ke Sian. Asal es ada di tengah atas. Ada formasi perisai di sana. Ada altar di dalam formasi perisai. Asal es ada di altar itu. Formasi perisai. Mata Zuawan menjadi gelap. Dia tidak merasakan fluktuasi formasi perisai di sini. Dia mengira pria gendut itu berbohong. Ketidaktahuan tidak bisa disalahkan. Kamu tidak merasakan fluktuasi apapun dalam formasi perisai, jadi menurutmu aku berbohong. Pria gendut itu mengirimkan suaranya dengan tidak puas. Zuawan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk, menunjukkan bahwa dia memang berpikir demikian. Maju sepuluh langkah lagi. Jika kamu masih mengira aku berbohong, maka aku tidak perlu berkata apa-apa. Dengus pria gendut itu. Zuawan mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia masih mengikuti instruksi pria gendut itu dan maju sepuluh langkah lagi. Saat dia mengambil langkah ke sepuluh, dia menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi formasi perisai. Fluktuasinya terlalu lemah. Jika bukan karena divine sense-nya, yang jauh lebih kuat dari kultifator biasa, dia tidak akan mampu mendeteksi fluktuasi formasi perisai. Sungguh formasi perisai yang tersembunyi. Mungkinkah formasi perisai ini adalah formasi level sembilan? Zuawan terkejut. Formasi perisai yang tidak bisa dia deteksi pastinya adalah formasi level sembilan. Zuawan sekarang menjadi master formasi level tujuh. Ditambah dengan rasa ilahi yang menakutkan, bahkan formasi level delapan pun tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Namun, Zuawan tidak memperhatikan formasi perisai. Jika bukan karena pengingat pria gendut itu, dia tidak akan menyadarinya. Selain formasi level sembilan, Zuawan tahu bahwa tidak ada formasi perisai lain yang bisa melakukannya. Tentu saja, Zuawan tidak terkejut lagi karena formasi perisai adalah formasi level sembilan. Sebaliknya, itu karena pria gendut itu bisa melihat formasi perisai dalam sekejap. Bukankah itu berarti formasi dao pria gendut itu berada di atasnya? Dia setidaknya adalah master formasi level delapan, atau bahkan master formasi level sembilan. Ini adalah formasi perisai level sembilan. Dengan formasi dao ku, mustahil untuk menghancurkannya. Zuawan menoleh untuk melihat pria gemuk di kubah dan berkata dengan jelas. Mata pria gendut itu sedikit bangga. Dia mengirimkan transmisi suara, Dengarkan saja aku mulai sekarang. Formasi perisai ini secara alami akan hancur. Zuawan memandang pria gemuk itu dengan curiga. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Dia bisa merasakan bahwa pria gendut itu tidak sederhana. Di menara es ini, mereka yang disegel dalam es semuanya mati. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti naga emas lima cakar dan raja pemakan telah jatuh. Namun, pria gendut itu masih hidup dan sehat. Pria gendut ini pasti luar biasa. Selanjutnya, Zuawan mulai menghancurkan formasi perisai sesuai dengan instruksi pria gemuk itu. 2233 Persepsi Zuawan sangat tajam. Saat mata pria gendut itu berputar, dia mengangkat kepalanya dan tatapan tajamnya bertemu dengan mata pria gendut itu. Pria gendut itu tidak takut. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Zuawan. Matanya berkedip seolah dia memberitahu Zuawan bahwa dia masih hidup. Pada saat yang sama, suara lemah datang dari laut kesadaran Zuawan. Rekan Daois, bisakah kamu membantuku? Zuawan memandang pria gemuk itu. Dia tahu bahwa pemilik Divine Sense ini adalah pria gemuk yang disegel di kubah es. Namun, Zuawan terkejut karena pria gendut itu masih hidup meskipun Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar V dibekukan hingga mati. Dia tahu betul betapa menakutkannya dinding es di dalam menara es. Mereka tidak lebih lemah dari udara dingin di luar menara. Terlebih lagi, pria gendut itu sedang memegang kunci ilahi ruang waktu. Kunci ilahi ruang waktu yang diperebutkan oleh Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar V telah berakhir di tangan pria gendut itu. Ia tidak percaya bahwa pria gendut itu berkarakter sederhana. Rekan Daois, jangan menatapku dengan bingung. Meskipun aku sangat tampan, kamu harus bangun dan membantuku sedikit. Divine Sense pria gendut itu datang lagi. Zuawan merenung sejenak dan menjawab, mengapa saya harus membantu Anda? Pria gendut itu terkekeh dan berkata, Rekan Daois, kamu seharusnya berada di sini untuk mendapatkan kunci ilahi ruang waktu di tanganku, bukan. Karena kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu tidak sederhana. Jika Anda membantu saya, Anda akan membantu diri Anda sendiri untuk mendapatkan kunci ilahi ruang waktu. Zuawan melihat kunci putih di tangan pria gemuk itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tahu cara untuk memecahkan lapisan es ini? Pria gendut itu tersenyum dan berkata, Saya tahu, tentu saja saya tahu. Dan caranya sangat sederhana. Biarku beritahu, alasan mengapa menara es ini terbentuk adalah karena asal es di dasar menara es ini. Esensi es ini adalah barang bagus. Ini adalah kekuatan es yang paling primitif dan asal mula semua kekuatan tipe es. Saat itu, saya terlalu ceroboh dan tidak memperhatikan esensi es di dalamnya, yang menyebabkan saya terjebak di sini. Selama kamu menemukan asal muasal es dan sepenuhnya mengisolasi kekuatan asal muasal es, dunia beku pagoda es ini akan runtuh sepenuhnya dan aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu ruang kunci waktu. Hati Zuowen dipenuhi dengan keterkejutan. Sumber asal adalah kekuatan misterius dan tak terduga. Di langit berbintang, setiap kekuatan sumber asal sangatlah langka. Sekarang pria gendut itu berkata bahwa menara es itu memiliki asal es, Zuowen tanpa sadar merasa bahwa itu tidak mungkin. Namun, ketika dia memikirkan kidingin yang mengerikan di tempat ini, yang telah menembus jauh ke dalam tulang dan bahkan jiwanya, itu sangat menindas. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hawa dingin yang mengerikan. Dia tahu bahwa selain asal usul es yang disebutkan oleh si gendut, tidak ada penjelasan lain untuk ini. Kamu, aku, Anda hanya akan mati jika pergi ke sana. Pria gendut itu tidak berpikir demikian. Dia berkata dengan santai, itu karena kamu terlalu bodoh. Kekuatan Ice Origin tidak sekuat sebelumnya. Anda melihat tubuh-tubuh beku dari dasar menara es hingga ke atas, bukan? Bahkan Raja Legendaris Klan Naga dan Klan Devoring pun dibekukan. Untuk menyegel begitu banyak ahli dalam es, bahkan jika itu adalah sumber asal es, ia pasti telah menghabiskan seluruh kekuatan dan energinya. Sekarang adalah saat ketika sumber asal es berada pada titik terlemahnya, dan ini juga merupakan kesempatan langka untuk menundukkan dia. Tentu saja, jika kamu takut, aku tidak akan memaksamu. Lalu, pria gendut itu memejamkan mata. Sepertinya dia tidak terburu-buru membiarkan Zwa Wen menyelamatkannya. Zwa Wen mengernyitkan alisnya. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai menara es ini. Dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Zwa Wen tidak mempercayai pria gendut itu, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang menara es ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Di mana asal esnya? Tanya Zwa Wen dengan suara rendah. Zwa Wen mengambil keputusan. Pertama, dia akan menanyakan lokasi Ice Origin. Setelah dia masuk, dia akan memutuskan apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Jika terlalu berbahaya, dia akan segera pergi dan kembali ketika dia sudah lebih kuat. Pria gendut itu membuka matanya, yang menunjukkan kegembiraan yang tidak terdeteksi. Dia mengirimkan suaranya ke Sian. Asal es ada di tengah atas. Ada formasi perisai di sana. Ada altar di dalam formasi perisai. Asal es ada di altar itu. Formasi perisai. Mata Zwa Wen menjadi gelap. Dia tidak merasakan fluktuasi formasi perisai di sini. Dia mengira pria gendut itu berbohong. Ketidaktahuan tidak bisa disalahkan. Kamu tidak merasakan fluktuasi apapun dalam formasi perisai. Jadi menurutmu aku berbohong. Pria gendut itu mengirimkan suaranya dengan tidak puas. Zwa Wen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggup, menunjukkan bahwa dia memang berpikir demikian. Maju sepuluh langkah lagi. Jika kamu masih mengira aku berbohong, maka aku tidak perlu berkata apa-apa. Dengus pria gendut itu. Zwa Wen mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia masih mengikuti instruksi pria gendut itu dan maju sepuluh langkah lagi. Saat dia mengambil langkah ke sepuluh, dia menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi formasi perisai. Fluktuasinya terlalu lemah. Jika bukan karena Divine Sense-nya, yang jauh lebih kuat dari kultifator biasa, dia tidak akan mampu mendeteksi fluktuasi formasi perisai. Sungguh formasi perisai yang tersembunyi. Mungkinkah formasi perisai ini adalah formasi level 9? Zwa Wen terkejut. Formasi perisai yang tidak bisa dia deteksi pastinya adalah formasi level 9. Zwa Wen sekarang menjadi master formasi level 7. Ditambah dengan rasa ilahi yang menakutkan, bahkan formasi level 8 pun tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Namun, Zwa Wen tidak memperhatikan formasi perisai. Jika bukan karena pengingat pria gendut itu, dia tidak akan menyadarinya. Selain formasi level 9, Zwa Wen tahu bahwa tidak ada formasi perisai lain yang bisa melakukannya. Tentu saja, Zwa Wen tidak terkejut lagi karena formasi perisai adalah formasi level 9. Sebaliknya, itu karena pria gendut itu bisa melihat formasi perisai dalam sekejap. Bukankah itu berarti formasi dao pria gendut itu berada di atasnya? Dia setidaknya adalah master formasi level 8, atau bahkan master formasi level 9. Ini adalah formasi perisai level 9. Dengan formasi dao ku, mustahil untuk menghancurkannya. Zwa Wen menoleh untuk melihat pria gemuk di kubah dan berkata dengan jelas. Mata pria gendut itu sedikit bangga. Dia mengirimkan transmisi suara, Dengarkan saja aku mulai sekarang. Formasi perisai ini secara alami akan hancur. Zwa Wen memandang pria gemuk itu dengan curiga. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Dia bisa merasakan bahwa pria gendut itu tidak sederhana. Di menara es ini, mereka yang disegel dalam es semuanya mati. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti naga emas lima cakar dan raja pemakan telah jatuh. Namun, pria gendut itu masih hidup dan sehat. Pria gendut ini pasti luar biasa. Selanjutnya, Zwa Wen mulai menghancurkan formasi perisai sesuai dengan instruksi pria gemuk itu. 2234 Saudara Zuo, ini tidak benar. Mengapa Anda menyiapkan begitu banyak arai di sini? Apa yang kamu rencanakan? Ma Yuji buru-buru mengirimkan suaranya. Zuo Wen mencibir di dalam hatinya, tetapi dia berkata tanpa daya, Saudara Ma, saya hanya berhati-hati. Setelah asal usul es diserap seluruhnya oleh terate es abadi, saya khawatir akan ada beberapa kelainan di menara es. Titik, saya harus membuat persiapan terlebih dahulu. Wajah Ma Yuji sedikit jelek. Dia tahu bahwa Zuo Wen pasti melakukannya dengan sengaja. Dia pasti mengkhawatirkannya. Namun, dia juga sedikit tidak berdaya, terutama setelah dia mengungkapkan Dao Arai tingkat ke-9-nya. Tidak ada seorang pun yang terlalu mengkhawatirkannya. Lagipula, begitu Master Arai ilahi mencapai tingkat ke-9, kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Arai tingkat ke-8. Setelah menyiapkan segala macam susunan, Zuo Wen kembali ke tengah altar. Pandangannya tertuju pada terate es abadi. Pada saat ini, terate di terate es abadi tidak lagi seputih salju. Sebaliknya, warnanya biru es. Terlebih lagi, aura pada terate es jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan Zuo Wen sedikit ketakutan saat merasakan aura di atas terate es. Khususnya, terate es abadi memancarkan udara dingin secara samar-samar. Itu membuat Zuo Wen merasa jika dia bersentuhan dengan udara dingin, seluruh jiwanya akan membeku dan hancur. Pada saat ini, terate es abadi tampaknya telah berakar. Itu menutupi hati biru es yang dibentuk oleh asal usul es. Dia bahkan bisa melihat akar dari terate es abadi memasuki hati biru. Zuo Wen tahu bahwa terate es abadi akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menyerap asal usul es. Dia hanya duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Energi di sini jauh lebih padat daripada energi di dunia luar. Karena dia tidak melakukan apapun, Zuo Wen tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan langkah ini untuk berkultivasi. Setelah setengah bulan, asal usul es di altar akhirnya diserap seluruhnya oleh terate es abadi. Pada saat ini, permukaan terate es abadi seluruhnya tertutup warna biru es. Itu terlihat sangat indah. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya. Terate es abadi terbang keluar dari altar dan mendarat di telapak tangannya. Meskipun terate es abadi ini tampak seperti fas bunga, Zuo Wen tahu bahwa terate es ini mengandung kidingin yang sangat banyak. Yang paling. Saat Zuo Wen menyingkirkan terate es, dinding es di sekitarnya mulai pecah, dan akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Potongan-potongan es jatuh dari atas. Jika dilihat dari luar, menara es yang menembus awan akan mulai runtuh, dan ketinggian menara es akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Zuo Wen, yang berdiri di dalam menara es, melihat dengan matanya sendiri mayat-mayat yang tersegel di dinding es hancur menjadi potongan-potongan es dan menghilang tertiup angin. Bahkan Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar V, yang saling berhadapan di Kuba, menjadi debu. Ada pun lemak yang tersegel dalam es antara Raja Pemakan dan Naga Emas Cakar V, matanya berputar. Seolah-olah dia telah kehilangan penindasan terhadap asal-muasal es, nyala api kemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Bang! Api emas itu sangat menakutkan. Es di sekitarnya langsung mencair, dan lemak itu menginjak kaki kanannya, berniat untuk menyelinap pergi. Saat lemak itu menyentuh susunan yang telah disiapkan Zuawan, dia tidak panik. Dengan lambayan telapak tangannya yang besar, susunan itu menembus seperti selembar kertas tipis. Si gendut dengan gesit keluar dari barisan. Murid Zuawan menyusut. Level arai dao si gemuk ini terlalu tinggi. Arai yang dia buat dengan susah payah bahkan tidak bisa menghentikannya untuk beberapa saat. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mata Zuawan menjadi gelap. Dia tahu bahwa lemak itu tidak dapat diandalkan, jadi dia mengatur susunannya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka bahwa susunan yang diatur bahkan tidak bisa menghentikan lemak untuk beberapa saat. Itu adalah kesalahannya. Saudara Zuo, pinjamkan aku kunci ruang waktu untuk saat ini. Setelah Master Fatih selesai melakukannya, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Suara mengejek Mayuji datang dari udara. Zuawan bergegas keluar dari menara es yang runtuh dan menemukan bahwa Mayuji hanya tersisa satu titik hitam. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Zuawan melaju dengan kecepatan penuh, dia tidak akan bisa menyusulnya. Orang ini belum melarikan diri dari dunia es dan salju ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan teratai es abadi untuk membatasi kecepatannya. Zuawan memikirkan teratai es abadi yang telah menyerap asal-muasal es. Dia segera mengeluarkannya dan membuangnya dengan tangan kanannya. Segera, teratai es itu melonjak ke langit dan mulai berputar. Tiba-tiba, dunia es dan salju menjadi semakin dingin. Seolah-olah seluruh ruangan membeku. Si gendut, yang berada ribuan mil jauhnya, memegang kunci ruang waktu di tangannya. Matanya dipenuhi ekstasi. Haha, awalnya aku mengira aku, Tuan Gendut, akan benar-benar membeku di menara es. Siapa sangka ada pengisap yang benar-benar datang dan menyelamatkanku? Zuawan ini jelas merupakan bintang keberuntunganku. Mayuji sangat gembira. Tentu saja, selain ekstasi, dia juga merasa sedikit menyesal karena asal-muasal es telah direbut oleh Zuawan. Jika dia bisa mendapatkan asal esnya juga, itu akan sempurna. Saat Mayuji menggelengkan kepalanya dan mendesah tentang asal-muasal es, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekitarnya menjadi lebih intens. Kemudian, kekuatan kondensasi di seluruh ruang menjadi lebih menakutkan. Kecepatan aslinya yang menakutkan juga menurun karena kekuatan kondensasi yang meningkat secara tiba-tiba. Sial, orang itu berpikir untuk menggunakan asal-usul es untuk mengendalikan dunia es dan salju ini begitu cepat. Wajah Mayuji tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek. Alasan mengapa dia sangat ingin meninggalkan tempat ini terutama karena asal-muasal es ada di tangan Zuawan. Ini juga berarti Zuawan memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Selama dia bergegas keluar dari dunia es dan salju ini sebelum Zuawan dapat bereaksi, maka dengan tingkat susunan dao dan kekuatannya, dia dapat melarikan diri jauh dengan kunci ruang waktu. Meskipun Mayuji berpikir untuk membunuh Zuawan dan merebut asal-muasal es, rasionalitasnya membuatnya segera memadamkan gagasan tersebut. Intuisinya memberitahunya bahwa Zuawan jelas tidak sederhana dan sangat berbahaya. Jika dia berani membunuhnya, dia pasti akan mendapat masalah. Apalagi asal-mula es masih ada di tangan orang ini. Sangat tidak bijaksana melawan Zuawan di dunia es dan salju ini. Saat ribuan pikiran melintas di benak Mayuji, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di belakangnya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Zuawan telah menyusul. Mayuji berbalik dan berkata sambil tersenyum, Oh, Saudara Zuo benar-benar bukan orang biasa. Kamu sebenarnya menyusul begitu cepat. Baru saja, Ma ini baru saja menguji apakah Saudara Zuo benar-benar menguasai asal-usul es. Sekarang sepertinya bahwa aku terlalu khawatir. Zuawan berhenti dan mencibir, jadi menurut apa yang kamu katakan, tindakanmu melarikan diri tadi adalah demi aku. Mayuji sepertinya tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Zuawan dan berkata sambil tersenyum nakal, Tentu saja, aku melakukan semua ini untukmu, Saudaraku. Kalau tidak, lihat tubuh gemukku, itu tidak akan mudah. 2.235 Oh, begitu. Terima kasih, Kak Ma. Sesuai janjimu, kamu harus menyerahkan kunci ruang waktu, bukan? Zuawan tidak ingin terus menggoda Mayuji, jadi dia mengangkat bahu. Mayuji masih tersenyum sambil berkata, Saudara Zuo, bagaimana kalau ini? Saya akan menyimpan kunci ruang waktu untuk diamankan. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya bersamamu. Ketika Anda membutuhkannya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak sabar, serahkan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ekspresi Mayuji tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan serius, karena Saudara Zuo tidak ingin aku menyimpannya, aku tidak akan memaksamu. Ini adalah kunci ruang waktu. Ambillah. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa janji tidak dapat ditarik kembali. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Zuawan mengambil kunci ruang waktu dengan ragu. Dia memindainya berulang kali dengan divine sensenya yang kuat, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang kunci ruang waktu. Terlebih lagi, dia merasakan kekuatan ruang waktu pada kunci ruang waktu. Kekuatan ruang dan waktu ini jelas tidak palsu. Saudara Zuo, Jangan khawatir. Kunci ruang waktu ini tidak mudah dipalsukan. Saya pikir Anda seharusnya bisa merasakan kekuatan ruang waktu, bukan. Selain kunci ruang waktu, apalagi yang memiliki kekuatan ruang waktu. Kata Mayuji dengan wajah serius. Zuawan memandang Mayuji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir ini sangat serius, dia bertanya-tanya apakah orang ini sedang berakting. Namun, lemak ini benar. Kekuatan ruang waktu tidak bisa dipalsukan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan kunci ruang waktu, ini bukanlah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan kekuatan ruang waktu. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan ruang waktu yang kuat di kunci ruang waktu berwarna putih ini. Setelah memeriksanya beberapa kali lagi dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kunci ruang waktu, dia memasukkannya ke dalam cincin rohnya dan menangkupkan tinjunya ke arah lemak di depannya. Zuawan tidak bisa melihat aura si gendut itu. Jelas sekali bahwa lemak ini memiliki teknik rahasia penyembunyian yang sangat kuat. Zuawan memperkirakan bahwa budidaya pria gendut ini seharusnya berada di sekitar tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap langit void. Dia tidak takut padanya, tapi dia terutama takut pada arah dao level 9 yang gemuk ini. Zuawan belum pernah melihat guru ilahi dao arah kelas 9 sebelumnya. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya di grid Brahma domain. Dia menduga bahkan istana Brahma agung pun mungkin tidak memiliki guru ilahi dao arah tingkat 9. Saudara ma benar, Anda dan saya langsung cocok pada pandangan pertama. Saya melihat bahwa tingkat arah dao saudara ma sangat mengesankan. Anda seharusnya telah mencapai tingkat ke-9 dari arah dao, bukan? Zuawan berkata sambil tersenyum. Mata Mayuji bersinar dengan bangga saat dia berkata, saya memang seorang master arah ilahi tingkat 9. Tentu saja ini hanyalah trik kecil. Saudara Zuo seharusnya tidak tertarik pada mereka. Sudut mulut Zuo Wen bergerak-gerak. Dia awalnya berencana untuk bertukar pengetahuan tentang formasi susunan dengan si gendut ini dan memintanya untuk memberikan beberapa pengalaman saat dia melakukannya. Namun, orang ini langsung memblokir kata-kata yang akan dia ucapkan dengan satu kalimat. Jelas sekali, si gendut ini telah menebak niat Zuo Wen, jadi dia menghentikan topik pembicaraan. Saudara Zuo, menurutku kamu baik-baik saja. Ayo berpisah di sini. Mayuji memandang Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum. Dunia es dan salju ini masih terkurung oleh terata es abadi Zuo Wen. Mayuji tahu bahwa tanpa izin Zuo Wen, akan sulit baginya untuk meninggalkan dunia es dan salju ini. Bagaimana dengan ini? Selama kakak ma menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan mengirim kakak ma keluar. Bagaimana dengan itu? Zuo Wen berkata sambil berpikir. Mayuji mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, tanyakan saja. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apa yang terjadi dengan begitu banyak mayat di pagoda es? Juga, mengapa ada mayat naga emas bercakar lima dan raja pemakan di pagoda es? Dan kenapa kamu muncul di antara dua mayat itu? Zuo Wen menatap Mayuji dan menanyakan kata demi kata. Kerutan di dahi Mayuji semakin dalam. Matanya berputar beberapa kali sebelum dia menghela nafas. Sebenarnya, aku tidak tahu kenapa ada begitu banyak mayat di pagoda es. Saat aku masuk untuk mencari kunci ruang waktu, mayat-mayat itu sudah ada di sana, termasuk mayat para raja pemakan dan naga emas bercakar lima. Pada saat itu, kunci ruang dan waktu digantung di antara mayat raja pemakan dan naga emas cakar lima. Pada saat itu, terdapat celah yang sangat kecil di antara kedua mayat tersebut. Celah. Ketika saya mendapatkan kunci ruang waktu, energi dingin di pagoda es tiba-tiba menjadi menakutkan. Sayangnya, saya membeku di dalam. Zuo Wen menatap Mayuji dalam-dalam dan melanjutkan, kidingin dari sumber es sangat menakutkan, bukan. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dalam es? Saudara Zuo, ini rahasiaku. Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu, kata Mayuji dengan sungguh-sungguh. Zuo Wen mengingat api emas yang keluar dari tubuh si gemuk ketika dia keluar dari es. Ia tahu bahwa kemampuan si gendut untuk bertahan hingga saat ini tidak lepas dari nyala api emas yang ada di tubuhnya. Zuo Wen yakin api emas itu tidak sederhana. Ketika api emas muncul, Zuo Wen benar-benar merasakan kekuatan hukum darinya. Saudara Zuo, setelah saya mengajukan pertanyaan, Anda harus mengeluarkan saya sekarang, bukan. Jika ingin memutuskan kontrak, Ma ini mungkin punya cara untuk meninggalkan tempat ini secara paksa. Ma Yuji memandang Zuo Wen dengan sikap yang provokatif. Zuo Wen mengangkat alisnya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan terata es abadi yang melayang di udara. Tiba-tiba, energi dingin di sekitarnya turun tajam dan kembali ke keadaan semula. Saudara Zuo, terima kasih banyak. Ma ini masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku permisi dulu. Mata Ma Yuji berbinar saat melihat energi dingin di sekitarnya telah kembali ke keadaan semula. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen dan segera meninggalkan tempat itu. Melihat Ma Yuji pergi dengan tergesa-gesa, Zuo Wen sedikit mengernyit. Kenapa si gendut sialan ini terburu-buru pergi? Seolah-olah dia mempunyai hati nurani yang bersalah. Zuo Wen tidak terlalu memikirkannya. Kali ini, hasil panennya sangat melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan asal es dan meningkatkan kekuatan teratai es abadi, tapi dia juga mendapatkan kunci ruang waktu berwarna putih. Dia tahu total ada tiga kunci ruang waktu. Sekarang dia secara tak terduga mendapatkan satu, dia juga punya petunjuk tentang yang lain. Selama dia bisa menemukan kunci ruang waktu ketiga, dia akan bisa membuka kuil ruang waktu. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang kuil ruang waktu, dari betapa berharganya kunci ruang waktu bagi raja pemakan, serta pemandangan mengejutkan di menara es, dia tahu bahwa kuil ruang waktu jelas tidak sederhana. Zuo Wen mengeluarkan kunci ruang waktu putih lagi dan berencana mempelajarinya dengan cermat. Lagipula, dia berencana mencari kunci ruang waktu kedua di peta yang diberikan kepadanya oleh raja pemakan. Tentu saja, dia harus menghafal tampilan kunci ruang waktu. Namun, saat dia mengeluarkan kunci ruang waktu, dia tertegun. Matanya menjadi kusam. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kunci ruang waktu di tangannya. Pada akhirnya, itu meledak dengan keras. Bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. 2.236 Tatapan Zuo Wen berkedip saat dia bergegas keluar dari pintu keluar dimensi saku. Tang Huying dan dua lainnya menjaga pintu masuk. Ketika mereka melihat Zuo Wen keluar, mereka semua memasang ekspresi tenang dan membungku hormat. Apakah kamu baru saja melihat lemak keluar? Zuo Wen bertanya dengan tatapan muram. Hati Tang Huying bergetar saat melihat nada suara Zuo Wen yang tidak ramah. Dia buru-buru berkata, Tuan, memang ada seorang gendut yang baru saja keluar. Dia menyebut dirinya Tuan Gendut dan mengatakan bahwa dia adalah saudara terbaik Anda. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Jadi, Zuo Wen tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan Divine Sense-nya yang sangat besar dan memancarkannya ke langit berbintang di sekitarnya. Saat Tang Huying, Tang Wu Zhong, dan Tang Wuxi merasakan gelombang kesadaran ilahi ini, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka diam-diam mengeluh di dalam hati. Mereka tidak menyangka kesadaran ketuhanan Zuo Wen begitu menakutkan. Jika Divine Sense mereka adalah sungai kecil, maka Divine Sense Zuo Wen adalah lautan luas. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah sekitar satu jam, Zuo Wen menarik Divine Sense-nya dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan kecepatan si gendut, dia mungkin telah meninggalkan zona bahaya. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Serahkan peta lengkapnya dan kamu bisa nyahlah. Zuo Wen merentangkan tangannya ke arah Tang Wuying dan dua lainnya dan berkata dengan dingin. Tang Wuying buru-buru mengangguk. Setelah menyerahkan slip giok, dia buru-buru pergi bersama Tang Wu Zong dan Tang Wu Xie. Divine Sense Zuo Wen memindai isi slip giok. Tak lama kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan meninggalkan tempat itu. Di pintu keluar zona bahaya, Zuo Wen perlahan keluar. Dia melihat ke langit berbintang normal di depannya. Dia tahu bahwa dia akhirnya meninggalkan zona bahaya. Meskipun dia telah memperoleh energi sumber es dan menjarah banyak sumber daya dari dimensi saku, menurutnya, ini tidak dapat dibandingkan dengan kunci ruang waktu. Sialan gendut, jangan biarkan aku menemuinya di masa depan. Jika aku menemuinya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Zuo Wen sangat tidak senang ketika dia memikirkan bagaimana si gendut sialan itu menggunakan kunci palsu untuk menipunya. Ini adalah pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu. Namun, metode pria gendut itu memang mengesankan. Dia sebenarnya mampu merusak kunci palsu dan menciptakan energi ruang waktu. Ini benar-benar di luar dugaan Zuo Wen. Meskipun kunci ilahi ruang waktu berwarna putih telah direnggut oleh si gendut, Zuo Wen masih memiliki petunjuk tentang kunci ilahi ruang waktu lainnya. Jika dia bisa mendapatkan kunci ilahi ruang waktu ini, dia akan bisa memasuki hutan belantara ruang waktu. Pada saat itu, peluangnya untuk bertemu dengan pria gemuk terkutuk itu akan jauh lebih tinggi. Lagi pula, diperlukan tiga kunci ruang waktu untuk membuka kuil duniawi. Si gendut terkutuk itu hanya punya satu kunci ruang dan waktu, jadi dia tidak bisa memasuki kuil duniawi sama sekali. Memikirkan hal ini, Zuo Wen sangat ingin menemukan kunci ruang waktu kedua yang ditandai di peta. Tentu saja, dia masih belum mengetahui secara pasti lokasi titik akhir peta tersebut. Dia harus melakukan perjalanan ke Half Moon Hall terlebih dahulu. Half Moon Hall dibentuk oleh beberapa galaksi. Dari jauh terlihat seperti bulan sabit, cocok sekali dengan nama Half Moon Hall. Galaksi berbentuk setengah bulan berputar mengelilingi Half Moon Hall di tengahnya. Tidak diragukan lagi, Half Moon Hall adalah inti dan penguasa galaksi ini. Setelah Zuo Wen memasuki galaksi, dia tidak menemukan pemeriksaan apapun. Namun, ketika dia sampai di daratan tempat aulah Half Moon berada, dia dihentikan di luar. Penjaga di pintu masuk memandang Zuo Wen dengan sikap bermusuhan dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Bisnis apa yang Anda miliki di Half Moon Hall? Zuo Wen tidak berdaya. Saat dia hendak mengambil token yang diberikan Han Yan kepadanya, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari belakangnya, Saudara Zuo. Apakah itu benar-benar kamu? Zuo Wen menoleh dan melihat seorang wanita cantik mengenakan jubah putih bulan menatapnya dengan heran. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Kimei, sudah lama tidak bertemu. Wanita yang memanggil nama Zuo Wen adalah jenius dari Aula Bulan Sabit, Tong Kimei. Saat ini, Tong Kimei ditemani oleh seorang pemuda tampan berkulit putih. Ketika pemuda tampan itu melihat Tong Kimei dengan penuh kasih sayang memanggil pria asing ini sebagai Saudara Zuo, tanpa sadar dia mengerutkan kening. Tong Kimei segera meninggalkan pemuda tampan di sampingnya dan datang ke depan Zuo Wen. Dia mengamati Zuo Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata sambil tersenyum menawan, Aku tahu kakak Zuo akan baik-baik saja. Apakah kamu datang ke Aula Bulan Sabit untuk mencari seseorang? Ketika dia mengatakan ini, mata indah Tong Kimei melengkung menjadi Bulan Sabit. Siapapun bisa melihat kegembiraan di matanya. Zuo Wen mengangguk. Saat dia hendak mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mencari penatuan Yan, Tong Kimei buru-buru meraih lengan Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, Kakak Zuo, jarang sekali kamu datang ke Aula Setengah Bulan. Masuklah dan silakan duduk. Biarkan Kimei menghiburmu dengan baik. Setelah dia mengatakan ini, Tong Kimei menarik Zuo Wen ke Aula Bulan Sabit tanpa penjelasan apapun. Ketika penjaga di pintu masuk melihat bahwa Tong Kimei lah yang membawa seseorang masuk, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apapun dan segera membiarkan mereka masuk. Namun, pemuda tampan yang telah dilupakan oleh Tong Kimei memiliki tatapan muram di matanya. Apalagi saat melihat Tong Kimei menarik lengan Zuo Wen dengan penuh semangat, api amarah di hatinya melonjak. Sebelumnya, dia telah berbicara dengan baik kepada Tong Kimei dan bahkan memberinya banyak sumber daya sebagai hadiah. Namun, Tong Kimei tidak pernah tersenyum padanya. Namun, kini setelah pria asing tiba-tiba muncul dan sikap Tong Kimei begitu hangat, api kecemburuan di hati pemuda tampan itu berkobar dengan ganas. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Dia benar-benar membuat Kimei begitu hangat. Mungkinkah Kimei menyukai bajingan kecil ini? Pemuda tampan itu diam-diam memperhatikan Zuo Wen dan Tong Kimei berjalan di kejauhan. Dia tidak mengejar mereka tetapi berdiri di tempat sambil memikirkan sesuatu. Setelah berpikir lama, pemuda tampan itu menyadari bahwa Zuo Wen ini tidak cocok dengan talenta muda manapun yang terpikir olehnya. Dia tahu bahwa orang asing ini jelas bukan siapa-siapa. Jika itu adalah seorang jenius yang sangat terkenal yang mengejar Tong Kimei, dia akan merasa sedikit lebih baik. Namun, pemuda asing di depannya ini bukanlah siapa-siapa. Pemuda tampan itu sangat marah dan tidak senang. Namun, dengan sangat cepat, bibir pemuda tampan itu membentuk lengkungan dingin dan dia memasuki aula Half Moon. Lake Moon Inn adalah tempat tinggal Tong Kimei di dalam Half Moon Hall. Saat ini, di dalam kamar Tong Kimei, Zuo Wen dan Tong Kimei duduk saling berhadapan. Tong Kimei secara pribadi menuangkan dua cangkir teh dan duduk di seberang Zuo Wen. Dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Zuo Wen, tahukah kamu bahwa kamu sekarang adalah orang terkenal di Starfield? Juga, hal-hal mengejutkan yang telah kamu lakukan, bahkan menurutku sulit dipercaya. Apakah kamu benar-benar menghancurkan sekte-sekte itu? Juga, bukankah rumor mengatakan bahwa kamu, Chen Changseng, dan Fu Yuzhe semuanya mengalami kesalahan di luar angkasa? Tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari kesalahan di luar angkasa itu. Bagaimana kamu keluar? Atau apakah Anda sama sekali tidak jatuh ke dalam kesalahan di luar angkasa? Tapi itu tidak benar. Anda telah hilang selama lebih dari 10 tahun dan Anda tidak jatuh ke dalam kesalahan di luar angkasa. Lalu kemana kamu pergi? 2237 Tong Kimi juga menyadari bahwa dia terlalu banyak bertanya. Dia dengan canggung mengelus sanggul di pelipisnya, tapi ada persona yang berbeda dalam dirinya. Harus dikatakan bahwa Tong Kimi memang cantik langka. Dia sama sekali tidak kalah dengan Mu Chengzue. Selain itu, meskipun dia tampak dingin di permukaan, Zu Wen menyadari bahwa Tong Kimi cukup mudah bergaul setelah mengenalnya lebih baik. Kakak Zuo, apakah aku terlalu banyak bertanya? Tong Kimi bertanya dengan lemah. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Kimi, saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Biarkan saya memberi tahu Anda satu per satu. Meskipun Zuo Wen dan Tong Kimi sudah lama tidak berinteraksi, Tong Kimi telah banyak membantunya di masa lalu. Oleh karena itu, Zuo Wen memiliki kesan yang baik terhadap wanita yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Selanjutnya, Zuo Wen menceritakan secara singkat pengalamannya. Tentu saja, dia melewatkan beberapa hal yang berhubungan dengan rahasianya sendiri dan tidak menjelaskan terlalu banyak detail. Setelah Zuo Wen selesai, Tong Kimi meletakkan dagunya di atas tangannya dan menatap Zuo Wen dengan bingung. Ada pandangan kekaguman yang langka di matanya. Zuo Wen tidak bisa menahan tatapan Tong Kimi dan buru-buru berkata, Kimi, kali ini aku datang ke Ola Bulan Sabit untuk urusan penting. Kakak Zuo, beritahu aku, ada apa? Jika saya dapat membantu Anda, saya pasti akan membantu Anda. Tong Kimi sadar kembali dan berkata dengan murah hati. Zuo Wen merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, seperti ini. Ku dengar Yuezu dari Ola setengah bulan memiliki peta bintang delapan surga. Tong Kimi terkejut. Dia segera menganggup dan berkata, Grandmaster memang memiliki peta bintang delapan langit. Namun, peta bintang sedikit tidak lengkap. Selain itu, peta bintang ini sangat penting bagi Grandmaster. Kakak Zuo, apakah Anda berniat meminjamnya? Peta bintang. Mata indah Tong Kimi sedikit berubah. Dia awalnya sangat cerdas. Sekarang Zuo Wen menanyakan pertanyaan ini, dia langsung menebak tujuan Zuo Wen. Zuo Wen tidak menyembunyikannya dan berkata, Ya, saya memiliki petanya, tetapi saya tidak tahu di surga mana peta ini berada, jadi saya harus membandingkannya dengan peta bintang dari delapan langit. Mata indah Tong Kimi berkedip saat dia berkata, Kakak Zuo, aku akan membantumu memikirkan caranya. Zuo Wen memandang Tong Kimi dengan curiga, Kimi, bukankah kamu mengatakan bahwa peta bintang sangat penting bagi Yuezhu? Saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk meminjamnya. Jangan khawatir, aku masih punya cara. Sebelum Zuo Wen selesai berbicara, dia diselah oleh Tong Kimi. Tong Kimi berkata dengan nada serius yang langka, Kakak Zuo, kamu banyak membantuku di masa lalu, tetapi Kimi tidak banyak membantu. Kimi selalu merasa bersalah karenanya. Kali ini, Kakak Zuo, ada yang ingin kau minta padaku. Jika aku tidak bisa membantumu, Kimi tidak akan sempat bertemu denganmu lagi. Kakak Zuo, jangan khawatir, Grandmaster sangat baik kepadaku. Ketika saatnya tiba, aku akan mencari cara untuk meminjam bagan bintang dari Grandmaster. Zuo Wen melihat ekspresi serius di wajah Tong Kimi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kimi, kamu melebih-lebihkan. Kamu sudah melakukan yang terbaik saat itu dan banyak membantuku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tong Kimi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Kakak Zuo, izinkan saya mencobanya dulu. Jika saya bisa meminjamnya, Anda tidak perlu merepotkan orang lain. Mendengar ini, Zuo Wen hanya bisa mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah niat baik Tong Kimi, dan dia tidak ingin mengecewakannya. Melihat Zuo Wen setuju, Tong Kimi sangat senang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, matanya yang indah menyipit dan dia mengeluarkan jimat giyok komunikasinya. Pesona giyok komunikasi Tong Kimi berkedip-kedip. Jelas sekali, seseorang mengiriminya pesan. Tong Kimi meliriknya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Zuo Wen, Kakak Zuo, guruku mengirimiku pesan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan. Jangan khawatir, aku mungkin bisa menemukan cara untuk meminjam bintang itu. Bagan delapan langit untukmu. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, Pergilah dulu. Tong Kimi mengangguk dan meninggalkan beberapa instruksi lagi sebelum meninggalkan gua tempat tinggalnya. Di dalam gua yang luas, Zuo Wen duduk dengan tenang di dekat meja. Dia diam-diam melihat token giyok di tangannya. Token giyok ini diberikan kepadanya oleh Tong Kimi, dan itu adalah kunci gua tempat tinggal Tong Kimi. Dengan token giyok ini, Zuo Wen dapat dengan bebas masuk dan keluar dari gua tempat tinggal Tong Kimi. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Tong Kimi terlalu mempercayainya. Dia bahkan secara pribadi memberinya kunci gua tempat tinggal. Menyimpan token giyok, Zuo Wen berpikir sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan gua. Meskipun Tong Kimi mengatakan bahwa dia pasti akan membantunya meminjam peta bintang dari delapan langit, dia tahu bahwa meskipun Tong Kimi adalah seorang jenius di aula bulan sabit, kualifikasinya tidak cukup untuk meminjam peta bintang dari Yuezu. Untuk masalah ini, dia harus menemukan Han Yan. Bagaimanapun, Han Yan adalah penatua tertinggi di aula bulan sabit dan memegang posisi tinggi. Bahkan Yuezu akan memberikan wajah Han Yan. Memikirkan hal ini, Zuo Wen meninggalkan gua tempat tinggal Tong Kimi. Di luar gua tempat tinggal Tong Kimi, ada taman yang luas dan anggun. Zuo Wen tidak terbiasa dengan Half Moon Hall dan tentu saja tidak akan berkeliaran. Dia mengeluarkan tanda identitas yang diberikan Han Yan padanya dan mengirim pesan padanya. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar taman. Token identitas Han Yan secara alami memiliki fungsi komunikasi. Selama dia tiba di Half Moon Hall dan mengirim pesan ke Han Yan, Han Yan akan segera mengetahuinya. Zuo Wen yakin Han Yan akan segera tiba di sini. Ketika Zuo Wen berjalan ke dalam hutan bunga persik, dia tiba-tiba mendengar erangan lembut datang dari hutan bunga persik di depannya. Zuo Wen menggunakan define sense-nya untuk memindai area tersebut dan segera melihat pemandangan tubuh telanjang. Dalam define sense-nya, dia melihat sepasang pemuda melakukan hal-hal tercelah. Dari pakaian mereka, dia tahu bahwa mereka adalah murid dari Aula Half Moon. Namun, Aula setengah bulan adalah pemimpin dari 10 sekte besar. Mengapa ada murid yang melakukan hal seperti itu di taman? Hal ini membuat Zuo Wen terdiam. Zuo Wen tidak terus menggunakan rasa ilahi untuk menyelidikinya. Meskipun ada susunan di taman yang menghalangi define sense, define sense Zuo Wen sangat kuat dan tentu saja tidak akan bisa ditekan. Setelah menarik kembali define sense-nya, Zuo Wen mengambil jalan memutar dan pergi ke arah yang berlawanan dengan pasangan itu. Namun, Zuo Wen segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menyadari ada langkah kaki padat yang datang dari hutan bunga persik. Zuo Wen belum mengambil banyak langkah ketika lebih dari 20 sosok muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya. Apa artinya ini? Zuo Wen melihat pakaian ke-20 orang itu dan menyadari bahwa mereka semua adalah murid Aula Bulan Sabit. Apa artinya ini? Anda menghina suster junior kami. Menurut Anda apa yang sedang kita lakukan? Pemimpinnya adalah seorang pria bermartabat berkulit putih. Pada saat ini, dia memegang pedang panjang dan menatap dingin ke arah Zuo Wen sambil berseru. Zuo Wen memandang pria berkulit putih dan mencibir di dalam hatinya. Bukankah pria ini adalah pria dari pasangan pria dan wanita yang diarasakan dengan define sense-nya sebelumnya? Sekarang, pria ini benar-benar punya wajah untuk menonjol dan menuduhnya menghina adik juniornya. Kulit pria ini agak terlalu tebal. Meskipun Zuo Wen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia secara alami menduga bahwa seseorang mencoba menjebaknya. Meskipun metode ini sangat canggih, tidak mungkin menggunakan define sense di tempat ini. Menggunakan metode pembingkaian seperti ini, dan kemudian segera membunuh orang yang menjebaknya, tidak akan ada bukti. 2238 Kamu tidak punya bukti, kenapa kamu bilang aku mempermalukan kakak mudamu? Zuo Wen mencibir. Pria berpakaian putih itu tidak sedang terburu-buru. Dia melihat ke belakang dan seorang wanita dengan pakaian berantakan perlahan keluar. Zuo Wen sudah tidak asing lagi dengan wanita ini. Wanita itulah yang melakukan hubungan intim dengan pria berpakaian putih di kedalaman hutan persik. Saat ini, wanita itu memandang pria berpakaian putih itu dengan takut-takut. Kakinya lemah. Pria berpakaian putih itu melambai pada wanita itu dan berkata, Saudari muda Yuan, kemarilah. Mata indah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan, tapi dia tetap dengan patuh datang ke sisi pria berpakaian putih itu. Junior apprentice sister Yuan, apakah orang ini yang menghinamu? Saat pria berpakaian putih itu berbicara, dia menunjuk ke arah Zuo Wen dan berkata dengan penuh arti. Wanita itu melirik Zuo Wen, lalu memalingkan muka dan tidak mengatakan apa-apa. Pria berpakaian putih itu menyipitkan matanya. Tangan kanannya meraih lengan wanita yang seperti batu giok itu dan dia meninggikan suaranya, Saudari junior Yuan, jangan takut. Kita semua di sini. Selama kamu melepaskan orang yang mempermalukanmu, semuanya akan baik-baik saja. Ekspresi wanita itu sedikit berubah. Tubuh halusnya bergetar. Dia menunjuk ke arah Zuo Wen dan tidak mengatakan apapun. Melihat tindakan wanita itu, sekitar 20 murid di sekitarnya sangat marah. Mereka menatap Zuo Wen dengan api di mata mereka. Bis, orang luar sebenarnya berani bersikap sombong di Half Moon Hall kita. Beraninya dia menghina junior sister Yuan. Orang ini pantas mati. Jika kita tidak membunuh orang sembrono seperti itu, akan sulit meyakinkan masa. Segera, kecaman itu seperti gelombang, gelombang yang satu lebih tinggi dari gelombang yang lain. Pria berpakaian putih itu melepaskan wanita itu, lalu menatap dingin ke arah Zuo Wen dan berkata, orang luar, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda memasuki Aula Half Moon, tetapi Anda telah melakukan hal yang keterlaluan, yang sudah memalukan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu segera menyerah, aku mungkin akan bersikap lunak terhadapmu. Zuo Wen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan 20 murid aneh ini. Yang terkuat di antara mereka adalah pria berpakaian putih, yang budidayanya hanya pada langkah keempat dari alam langit ilusi. Di depannya, mereka seperti semut. Meskipun dia tidak tahu mengapa pria berbaju putih ingin menjebaknya, dia sebenarnya tidak ingin mempedulikannya. Ledakan Saat ini, Zuo Wen tidak menahan auranya sama sekali. Dalam sekejap, pohon persik di hutan persik bergetar hebat. Bunga persik berjatuhan seperti hujan ke segala arah, membentuk badai yang indah. Celepuk Celepuk Di bawah aura yang begitu menakutkan, semua murid di sekitar Zuo Wen, kecuali pria berjubah putih, berlutut di tanah. Bahkan pria berjubah putih itu nyaris tidak mampu menopang tubuhnya. Dia gemetar dan sepertinya mengalami kesulitan. Saat ini, pria berjubah putih itu terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan orang luar ini begitu menakutkan. Hanya aura yang dikeluarkan oleh orang luar ini mungkin telah mencapai alam langit void tingkat kelima. Kakak senior ji dengan jelas mengatakan bahwa orang ini bukan siapa-siapa, jadi kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat. Bagaimana bisa, hati pria berjubah putih itu menjadi semakin ketakutan. Zuo Wen perlahan berjalan di depan pria berjubah putih itu dan mengangkat dagunya dengan tangan kanannya. Dia dengan dingin berkata, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini. Zuo Wen sangat jelas bahwa pria berjubah putih ini sangat lemah. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat pria berjubah putih ini sebelumnya. Seseorang pasti telah memerintahkannya melakukan ini. Tubuh pria berjubah putih itu bergetar. Dia menggigit bibirnya erat-erat dan tidak berniat mengungkap dalang di balik ini. Pria berjubah putih itu sangat jelas bahwa orang ini jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Mudaji. Jika dia mengungkapkan Tuan Mudaji, dia pasti akan mati. Bagaimanapun juga, orang ini adalah orang luar. Dia tidak percaya orang ini berani memulai pembantaian di sini. Bagaimanapun juga, kekuatan olah setengah bulan sudah terkenal di seluruh Starfield. Tidak mau bicara. Zuo Wen sedikit terkejut dengan sikap keras kepala pria berjubah putih ini. Namun, keterkejutan di matanya segera berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Dia juga mengangkat pria berjubah putih itu. Apa menurutmu aku tidak berani membunuh dia olah bulan sabit? Itukah sebabnya kamu begitu berani? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah putih itu buru-buru berkata, Saya adalah murid dari Half Moon Hall. Anda tidak dapat membunuh saya. Sekali Anda membunuh saya, Anda akan benar-benar menyinggung Half Moon Hall. Saya pikir Anda lebih tahu konsekuensinya daripada saya. Cibiran di wajah Zuo Wen semakin lebar. Saat itu, dia berani menghancurkan sekte Dark Meraj, sekte High Heaven, dan sepuluh sekte besar lainnya sendirian. Meskipun olah bulan sabit sangat kuat, kekuatan Zuo Wen juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan seluruh olah Half Moon sendirian, hampir mustahil bagi olah Half Moon untuk menahannya di sini. Momong-momong, dia sama sekali tidak takut dengan Half Moon Hall. Berhenti. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Zuo Wen menghentakkan kaki kanannya dan melemparkan pria berjubah putih itu ke belakang. Asteris berak. Suara tabrakan yang kuat terdengar, diikuti dengan jeritan darah yang mengental dari pria berjubah putih. Dia jatuh ke tanah dan berada di ambang kematian. Zuo Wen berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat dua seberkas cahaya terbang dari langit. Baru saja, salah satu seberkas cahaya telah melancarkan serangan yang mengerikan. Zuo Wen telah merasakannya, jadi dia tidak ragu-ragu membuang pria berjubah putih itu sebagai tameng. Asteris pada. Dua seberkas cahaya mendarat di dekat pria berjubah putih itu. Zuo Wen tidak asing dengan salah satu dari dua orang itu. Sebenarnya pemuda tampan itulah yang memasuki istana bulan sabit bersama Tong Kimai saat Zuo Wen memasuki istana bulan sabit. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang kurus seperti tengkorak. Apalagi aura lelaki tua berjubah hitam ini tidak lemah. Dia sebenarnya adalah master tahap ke-6 langit hampa. Adik Chen, apa yang terjadi? Pemuda tampan itu datang ke sisi pria berjubah putih dan segera mengeluarkan pil ilahi sebening kristal dari cincin rohnya dan memberikannya kepada pria berjubah putih. Zuo Wen dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah pil ilahi penyembuhan tingkat 5, pil ilahi limaki yang memulihkan. Itu memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Harus dikatakan bahwa pemuda tampan ini benar-benar kaya. Dia bisa mengeluarkan pil ilahi level 5 begitu saja. Sepertinya posisi pemuda tampan di aula bulan sabit ini tidaklah rendah. Kakak senior Ji, kamu akhirnya sampai di sini. Orang luar ini keterlaluan. Dia tidak hanya mempermalukan saudari junior Yuan. Ketika kami ingin menangkapnya untuk mengakui kejahatannya, dia mengandalkan kultifasinya yang kuat dan benar-benar melukai kami. Jika kakak senior Ji tidak datang tepat waktu, dia akan membunuhku. Dia benar-benar terlalu penuh kebencian. Setelah pria berjubah putih itu memulihkan sebagian kekuatannya, dia segera mulai mengeluh sambil menangis. Dia membesar-besarkan kejahatan Zuhaun hingga ekstrim, seolah-olah kejahatan Zuhaun terlalu banyak untuk dicatat. Kejahatannya sangat keji. Anak nakal di langit hampa langkah ke-6 ternyata berani bertindak begitu kejam di aula bulan sabit. Siapa yang mengizinkanmu memasuki aula bulan sabit? Apa tujuanmu? Kakak senior Ji menurunkan pria berjubah putih itu dan memandang Zuhaun dengan kebencian. Dia kemudian berkata kepada lelaki tua kurus di sampingnya, Elder Fu, orang ini tidak hanya mempermalukan junior sister Half Moon Hall kita, dia juga dengan jahat melukai seorang murid. Sekarang, dia bahkan lebih sombong. Jika kita tidak membunuh orang seperti ini secara pribadi, bagaimana kita bisa meyakinkan yang lain? Zuhaun menyaksikan semua ini dalam diam, terutama wajah kakak senior Ji. Dia sudah menduga bahwa orang yang ingin berurusan dengannya adalah kakak senior Ji ini. Keponakan Ji benar. Kamu terlalu arogan. Kamu harus tahu bahwa ini adalah aula bulan sabit. Budidaya 6 langkah langit hampamu tidak ada apa-apanya di sini. Kamu harus ditangkap dengan patuh dan menunggu hukumanmu. Orang tua kurus itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang Zuhaun dengan acuh-ta'acuh. Jelas sekali, menurut pendapatnya, walaupun tingkat pengolahan pemuda ini lumayan, namun hal itu tidak berarti apa-apa di aula bulan sabit di mana para ahlinya sama banyaknya dengan awan. Setelah lelaki tua kurus itu selesai berbicara, tiga seberkas cahaya terbang dari jauh dan akhirnya sampai di hutan persik. Ketiga orang ini juga adalah lelaki tua yang berusia di atas 70 tahun. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Lelaki tua berwajah merah itu memandangi lelaki tua kurus itu dan mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Kekuatan ketiga lelaki tua ini tidak biasa. Mereka semua adalah void sky six steps dan seharusnya menjadi tetua dari Half Moon Hall. Lelaki tua kurus itu dengan singkat menjelaskan situasinya dan tatapan lelaki tua berwajah merah serta dua orang lainnya segera menjadi tidak ramah. Ini hanyalah kejahatan keji dan penghinaan terhadap kesopanan publik. Orang tua berwajah merah itu melotot dan melambaikan tangan kanannya. Energi ilahinya terkondensasi menjadi tangan raksasa dan langsung meraih Zuhaun. Kakak Senior Ji berdiri di belakang dan mencibir pemandangan ini. Meskipun dia terkejut karena kultifasi Zuhaun begitu tinggi, dia tahu bahwa Zuhaun telah tamat. Belum lagi ada empat tetua void sky enam langkah di sini, kejahatan menjebak Zuhaun saja sudah cukup untuk membuat orang ini menjadi tikus yang ingin dihajar semua orang di Aula Half Moon. Mencoba merebut wanitaku, kamu hanya mendekati kematian. Kakak Senior Ji mencibir dalam hatinya. Tangan raksasa energi ilahi lelaki tua berwajah merah itu sangat cepat dan tiba di depan Zuhaun dalam sekejap. Zuhaun berdiri diam. Tangan kanannya membentuk cakar dan mengepal dengan kuat. Seketika, tangan raksasa energi ilahi lelaki tua berwajah merah itu terhenti. Kemudian, Zuhaun mengerahkan kekuatan dan ekspresi lelaki tua berwajah merah itu sedikit berubah. Dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan tanpa sadar dia jatuh ke arah Zuhaun. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia terjatuh tertelungkup. Adegan itu tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Wajah ketiga tetua lainnya menegang, dan tubuh kakak Senior Ji gemetar. Adapun sekitar 20 murid, mereka semua tercengang di tempat saat mereka menatap kosong pada lelaki tua berwajah merah yang terjatuh tertelungkup. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan pemuda asing ini juga berada di tingkat ke-6 alam langit void, lelaki tua berwajah merah itu juga berada di tingkat ke-6 alam langit void. Terlebih lagi, dia adalah yang terkuat dari keempatnya, setelah mencapai puncak langkah ke-6 dari alam langit void. Awalnya, mereka mengira pemuda asing itu pasti akan dirugikan ketika lelaki tua berwajah merah itu menyerang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu akan membuat lelaki tua berwajah merah yang kuat itu tersungkur hanya dengan satu genggaman. Ini diluar dugaan semua orang. Wajah lelaki tua berwajah merah itu menjadi semakin merah. Dia buru-buru berdiri dan mundur ke sisi ke-3 sesepuh. Dia memandang Zwa Wen dengan ngeri. Baru saja, pemuda ini hanya mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, dan dia jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun. Ini benar-benar sulit dipercaya baginya, dan dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Pena tua Miao, ada apa denganmu? Baru saja. Lelaki tua kurus itu langsung bertanya ketika melihat lelaki tua berwajah merah itu mundur ke sisinya. Meskipun dia tahu bahwa ini mungkin disebabkan oleh pemuda asing itu, dia secara tidak sadar merasa bahwa pemuda asing itu tidak mungkin melakukannya, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Kalian bertiga, anak ini tidak sederhana. Sebaiknya berhati-hati, kata lelaki tua berwajah merah itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Zuawan berbicara lagi, semuanya, masalah penghinaan itu sepenuhnya salah. Saya harap kalian berempat tidak memihak dan tidak memfitnah orang baik. Pencuri memanggil pencuri, orang-orang ini semua adalah saksi, dan sekarang anda mengatakan kami memfitnah anda. Apakah menurut anda kami bodoh? Kakak senior ji, yang berdiri di belakang keempat sesepuh, mencibir dan mengejek. Mata Zuawan dingin dan tajam. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan tangan kanannya bergerak seperti kilat. Kekuatan ilahi yang melonjak berubah menjadi tangan besar yang tiba-tiba meraih kakak senior ji. Dia yakin bahwa kakak bela diri senior ji inilah yang membuat rencana untuk menjebaknya. Kamu berani. Orang tua kurus itu meraung dengan marah. Dia juga memadatkan sejumlah besar kekuatan suci dan meledakkannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya kepada lelaki tua berwajah merah dan kedua temannya dan menyerang bersama. Dia secara alami melihat keadaan menyedihkan lelaki tua berwajah merah itu sekarang. Dia tahu bahwa menghadapi pemuda ini sendirian hanyalah meminta pemukulan, jadi wajar saja, dia harus meminta bantuan. Orang tua berwajah merah dan kedua temannya tentu saja tidak akan menolak. Meskipun lelaki tua berwajah merah itu tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Zuawan, bukan berarti mereka berempat bukan tandingan Zuawan bahkan jika mereka bergabung. Empat tangan besar kekuatan suci meledak pada saat yang sama, seperti empat naga yang marah, bersiul. Seluruh hutan bunga persik dilanda badai bunga persik yang mengerikan. Murid-murid di sekitarnya, termasuk kakak senior G, semuanya mundur ke jarak tertentu dan menyaksikan semuanya dengan mata serius. Kakak senior G, bukankah orang ini terlalu kuat? Bukankah kamu bilang orang ini bukan siapa-siapa? Pria berjubah putih yang berdiri di samping kakak senior G berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kakak senior G mencibir dan berkata, kamu berani menanyaiku. Jika saya tidak melindungi Anda, apakah Anda pikir Anda bisa menutupi skandal Anda? Ekspresi pria berjubah putih itu sedikit berubah dan dia buru-buru berkata, adik laki-laki tidak berani. Kakak senior G menganggup dan segera melihat ke medan perang dan berkata, orang ini memang tidak sederhana. Namun, dengan empat tetua bergabung, berapa lama dia bisa melompat-lompat? Terlebih lagi, kakek saya akan segera tiba. Di mana orang ini bisa melarikan diri. K. Mendengar kakak senior G menyebut kakeknya, leher pria berjubah putih itu menciut. Kakek kakak senior G adalah tetua penegakan hukum di Aula Half Moon. Dia sangat kuat dan memiliki budidaya Void Sky tahap 7. Dia bertanggung jawab atas hukum Half Moon Hall. Jika ada orang di Half Moon Hall yang melanggar hukum, penatua penegakan hukum adalah orang yang paling berdarah dingin dan tanpa ampun dan tidak akan mentolerirnya. Pemuda asing ini melakukan kejahatan mempermalukan seorang murid perempuan. Penatua penegakan hukum tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan mungkin saja dia akan dieksekusi di tempat sebagai peringatan kepada orang lain. Bang! Pada saat ini, empat tangan besar lelaki tua kurus dan teman-temannya meledak ke tangan besar kekuatan ilahi Zuawen. Gempa susulan yang mengerikan dari tabrakan tersebut menyebabkan area ruang yang luas terdistorsi. Untungnya, taman ini dilengkapi dengan susunan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun tabrakan kelima orang tersebut sangat kuat, sebagian besar dampaknya dapat dinetralisir oleh susunan tersebut. Zuawen diam-diam melihat keempat sesepuh yang memblokir tangan besar kekuatan sucinya. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Namun, karena kamu menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia mengatakan ini, Zuawen mengepalkan tangan kanannya dan tangan besar kekuatan ilahi mengepal dan menghancurkannya. Seketika, empat tangan besar kekuatan suci hancur berkeping-keping oleh tinju ini. Zuawen tahu bahwa dia saat ini berada di wilayah Half Moon Hall. Di sini, bahkan jika dia dijebak oleh kakak senior G, orang-orang di Aula Half Moon pasti tidak akan mempercayai orang luar seperti dia dan mencurigai murid dari Aula Half Moon. Bahkan jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh Half Moon Hall, keempat sesepuh masih akan memikirkan cara untuk menyalahkan Zuawen dan menjadikannya kambing hitam untuk menutupi skandal Half Moon Hall. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan bisa lepas dari jebakan. Oleh karena itu, Zuawen tidak tahan dan langsung menghancurkannya dengan cara yang menggelegar. Bang 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 2240 Saat keempat sesepuh dikirim terbang, tangan raksasa Zuawen langsung menuju kakak senior G seperti pisau panas menembus mentega. Ekspresi kakak senior G berubah drastis. Dengan raungan pelan, dia mengeluarkan liontin giok dari pinggangnya dan meneteskan setetes darah segar ke atasnya. Seketika, cahaya yang menyala-nyala dan menakutkan meledak ke segala arah, membentuk penghalang pelindung yang kuat di depan kakak senior G. Bang Telapak tangan ilahi langsung meledak. Kakak senior G dikirim terbang dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Namun, Zuawen melihat liontin giok di depan kakak senior G dengan heran. Penghalang energi yang dilepaskan oleh liontin giok itu memang menakutkan. Meskipun telapak tangan ilahi Zuawen belum berada pada kekuatan penuhnya, kekuatannya masih tak tertandingi. Terlebih lagi, kultivasi kakak senior G hanya berada pada langkah keempat dari alam langit void. Secara umum, mustahil baginya untuk bertahan hidup di bawah telapak tangan ilahi Zuawen. Namun, energi yang dilepaskan oleh liontin giok kakak senior G begitu mengerikan hingga menghalangi telapak tangan ilahi Zuawen. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Anda tidak hanya menghina adik junior Half Moon Hall kami, Anda bahkan ingin membunuh kami. Anda benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Tunggu saja, kakek saya adalah pena tua penegakan. Dia akan segera datang dan kamu pasti akan mati. Kakak senior G merangkak dalam keadaan menyesal. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Tampaknya meskipun dia mengandalkan kekuatan liontin giok untuk memblokir tangan dewa Zuawen, serangan baliknya masih cukup menakutkan. Zuawen terlalu malas untuk memperhatikan kakak senior G. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi. Kali ini, dia mencurahkan seluruh telapak tangan ilahi miliknya. Tidak diketahui betapa menakutkannya telapak tangan ilahi dibandingkan sebelumnya. Bang! Kakak senior G dikirim terbang lagi. Dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan ada retakan pada liontin giok di tangannya. Mata kakak senior G dipenuhi ketakutan. Liontin giok ini adalah jimat pelindung yang diberikan oleh kakeknya. Penggarap yang berada di bawah langkah ketujuh dari alam langit void akan kesulitan untuk menembus pertahanan liontin giok itu. Namun, Zuawen hampir memecahkannya. Mata Zuawen dingin. Dia kembali melancarkan telapak tangan ilahi. Dia tahu bahwa liontin giok kakak senior G tidak akan mampu menahan serangannya. Huff! Namun, saat tangan raksasa kekuatan ilahi Zuawen hendak menyerang, dengusan dingin datang dari langit. Kemudian, tangan raksasa yang tidak lebih lemah dari tangan raksasa kekuatan ilahi Zuawen runtuh seperti gunung. Kedua tangan besar itu bertabrakan, dan badai yang tak terhitung jumlahnya meletus. Segera setelah itu, keduanya ambruk ke dalam ketiadaan. Mata Zuawen menyipit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan perlahan berjalan mendekat dan mendarat di depan kakak senior G. Kakek! Kakak senior G berkata dengan penuh semangat. Pena tua penegakan hukum. Keempat tetua dan 20 murid lainnya yang telah diusir oleh Zuawen semuanya membungkuk hormat kepada lelaki tua berambut putih yang baru saja tiba. Pria tua berambut putih itu sedikit menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia melihat Leontine Giok yang retak di tangan kakak senior G. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan dingin, siapa yang melakukan ini? Itu anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini bukan murid dari aula setengah bulan kita. Namun, dia berani mempermalukan saudari junior Yuan di aula setengah bulan kita. Tidak hanya itu, dia bahkan melukai kakak-kakak senior dan junior kita. Mengandalkan tingginya tingkat kultifasinya, dia bertindak ceroboh dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada aula bulan sabit kita, kata kakak senior G dengan cepat. Apakah yang dia katakan itu benar? Pria tua berambut putih dan berwajah kemerahan itu mengabaikan Zuawen dan malah menatap keempat tetua sambil bertanya. Orang tua kurus itu buru-buru berkata, Pena tua disiplin, keponakan, G benar. Anak ini memang telah menghina murid perempuan sekte kami. Masalah ini diketahui oleh 20 orang dari kami di sini. Kami berempat awalnya berencana untuk menangkapnya, tapi sayangnya, anak ini menggunakan cara tercelah untuk mengalahkan kita, jadi. Zuawen mencibir di dalam hatinya saat dia menyaksikan semuanya dalam diam. Dia tahu bahwa orang-orang ini hanya bertindak. Tujuan mereka adalah untuk melakukan kejahatan padanya sehingga master sekte mereka tidak akan menegurnya jika dia ditangkap. Pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan itu mengangguk sedikit. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Zuawen. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus, mengunci Zuawen dengan kuat. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Sekarang, kamu punya kesempatan untuk bunuh diri di depanku. Aku tidak akan menyelidikimu dan aku tidak akan melibatkan teman dan keluargamu, kata lelaki tua berambut putih itu dengan arogan. Zuawen menyipitkan matanya. Tingkat budidaya penatua penegakan hukum ini hanya sekitar tujuh langkah langit hampa. Di depannya, Zuawen, dia benar-benar bertindak begitu tinggi dan perkasa. Zuawen benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Tidak tertarik, Zuawen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Pria tua berambut putih itu menyeringai. Matanya menunjukkan ekspresi kejam saat dia berkata, kalau begitu, kamu mendekati kematian. Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu mulai bergerak. Sayangnya, Zuawen bahkan lebih cepat darinya. Tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci telah tiba di depan lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu kaget sekaligus marah. Dengan raungan rendah, dia juga meledakkan tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci. Ketika keduanya bertabrakan, lelaki tua berambut putih itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar mundur puluhan langkah dalam tabrakan itu. Saat dia menstabilkan tubuhnya, cahaya berdarah menyapu kakinya seperti komet. Poci! Orang tua berambut putih itu tertangkap basah. Betisnya langsung terpotong oleh cahaya berdarah dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi, lelaki tua berambut putih itu menemukan bahwa luka yang terpotong oleh cahaya berdarah itu sangat korosif. Ketika dia ingin menggunakan kekuatan sucinya untuk meregenerasi kakinya, dia menemukan bahwa pemulihannya sangat lambat, seperti siput. Suara mendesing. Cahaya berdarah itu menyala dan menghilang, jatuh di sekitar Zwawen. Baru pada saat itulah kerumunan orang menyadari bahwa cahaya berdarah itu sebenarnya adalah pedang berdarah. Tuanku, apa pendapat Anda tentang kepindahan saya? Blood Immortal menyeringai sedikit bangga dan meminta pujian dari Zwawen. Zwawen menganggup dan berkata, tidak buruk. Meskipun itu hanya evaluasi dua kata, Blood Immortal masih sangat gembira. Dia telah mengikuti Zwawen sejak lama. Bisa dibilang dia tidak punya banyak waktu untuk berkontribusi. Bagaimanapun, kekuatan Zwawen selalu lebih kuat darinya, jadi dia tidak perlu menggunakannya. Namun, sejak dia mengikuti Xiaohei dan menjadi seorang pembudidaya senjata, hari-hari baiknya telah tiba. Kekuatannya tidak hanya meningkat dari hari ke hari, tetapi juga sangat cepat. Sekarang, kekuatannya sebanding dengan puncak langkah ketujuh langit hampa. Agak sulit baginya untuk membunuh penatua penegak hukum, tapi itu lebih dari cukup untuk serangan diam-diam. Orang tua berambut putih itu jatuh dari surga ke neraka. Jelas, dia belum bereaksi. Dia tercengang saat itu juga. Kakak senior G, keempat tetua, dan orang lain yang ingin agar tetua penegakan hukum membela mereka juga tercengang. Mereka tidak mengira kaki tetua penegakan hukum akan dipotong dengan mudah. Pada saat ini, termasuk kakak senior G, akhirnya ada sedikit rasa takut pada pemuda di depannya. Suara mendesing. Kakak senior G adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera terbang ke kejauhan. Sayangnya, pedang abadi darah jauh lebih cepat darinya. Ledakan. Pedang abadi darah menyusul kakak senior G. Hanya dengan satu tebasan, pedang abadi darah menghancurkan perisai pelindung kakak senior G. Kemudian, dengan tebasan lainnya, kaki kakak senior G terpotong. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Sampah, langkah keempat langit hampa, teruslah berlari. Jika kamu terus berlari, aku akan memotong kaki ketigamu juga. Terima kasih telah menonton!